Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati sekalian Satu kejutan di mana nama Najib Razak ataupun bekas Perdana Menteri yang kini menjalani hukuman penjara Ada beberapa kepimpinan politik menyatakan Najib Razak patut dibebaskan Ada yang kata Najib Razak patut habiskan Semua 12 tahun di penjara menjalankan hukumannya tanpa dibebaskan Nah akhirnya Khairi Jamaluddin ataupun KJ bersuara dan ini pasti mengejutkan kepimpinan PHBN terutamanya Barisan Nasional Satu artikel dari Sinar Harian Najib wajar dibebaskan untuk kuatkan gabungan BNPH kata Khairi Jamaluddin Dalam berita ini bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar menjadangkan supaya Datuk Seri Najib Tuan Razak dibebaskan bagi memberi nilai tambah kepada Kerajaan Perpaduan Beliau berkata jika Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi boleh dibebaskan dari 47 kes yang dihadapi ini bermakna bekas Presiden UMNO itu juga mempunyai harapan cerah untuk dibebaskan dari hukuman penjara dan kes lain yang dihadapi Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan Alang-alang bebaskan Zaid bebaskan saja Najib sekurang-kurangnya dia ada nilai tambah kepada Barisan Nasional Pakatan Harapan Bandingkan Bosku dengan Zaid Najib dengan Zaid orang yang akan bagi nilai tambah untuk mengekang gelombang hijau adalah Najib apa yang Zaid boleh buat dia tiada nilai tambah kalau nak kitchen sink semua benda dan bebaskan Najib dia akan bawa lebih nilai kepada anda anda sudah kuburkan kebaikan Malaysia berikan pengampunan katanya dalam program podcast keluar sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Sufyan Hamdan pada Rabu sementara itu Syahril Sufyan turut bersetuju dengan cadangan berkenaan dan pembebasan itu tidak mustahil dari segi real politik sudah tentu penyokong bosku akan kata akhirnya Zaid bebas tapi bagaimana dengan bosku saya tak rasa soalan itu boleh dikekang lagi berapa lama tempoh masa sebelum perkara ini menyebabkan ketegangan dalam UMNO sehingga Zaid sendiri diserang oleh penyokong bosku ujarnya Najib kini yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas didapati bersalah dalam kes rasuah membabitkan RM42 juta dana SRC International Sendrian Berhad bekas anak syarikat 1MDB nah saudara-saudara adakah di sini kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim PHBN akan melakukan ataupun mengambil keputusan ataupun mengambil inisiatif untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menyelamatkan barisan nasional nah menurut Khairi Jamaluddin dimana Najib wajar dibebaskan untuk kuatkan gabungan PHBN seperti mana yang Zaid sudah dilepaskan juga yaitu DNEA dilepaskan 47 pertuduhan dan menurut KJ tidak mustahil juga supaya Najib Razak juga dibebaskan untuk menyelamatkan BN ataupun menghentikan gelombang hijau nah saudara-saudara menurut Anda apa komen Anda sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe sebab subscribe itu percuma untuk apa-apa yang amat dihormati sekalian selamat datang ke channel Fails Lifestyle terima kasih kerana masih setia di dalam channel ini saudara-saudara kita dikejutkan baru-baru ini dengan keputusan mahkamah DNKE ataupun membebaskan tanpa dilepaskan kepada Zaid Amidi yang sebelum ini berhadapan dengan 47 pertuduhan pada akhirnya timbalan Perdana Menteri ataupun Presiden UMNO tersebut telah dibebaskan tanpa dilepaskan dan ini mengundang ramai mengundang banyak banyak respon dari kepimpinan politik bukan saja dari kepimpinan kembangkang namun dari kepimpinan kerajaan sendiri dan sudah pasti rakyat Malaysia sudah pasti juga kepada pengundi-pengundi barisan nasional ataupun pengundi Zaid dan bahkan haters ataupun yang tidak mengundi Zaid pasti akan bersuara memberikan komen berkenaan dengan ini tapi di banyak-banyak komen itu kita menantikan apakah yang akan dilakukan SPRM nah saudara-saudara dalam sebuah artikel dari sinarharian.com SPRM siasat lanjut kes pecah amanah rasuah libat yayasan akal budi Ketua Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azambaki berkata beliau menyerahkan kepada pegawai penyiasat SPRM untuk menyiasat lanjut kes pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana yayasan akal budi saya serahkan kepada pegawai penyiasat saya untuk menyiasat perkara ini katanya kepada pemerintah selepas merasmikan persidangan penyelidikan governance, integrity dan anti rasuah peringkat kebangsaan pada ismin lepas mahkamah tinggi memutuskan untuk melepas tanpa membebaskan DNA Timbalan Perdana Menteri amafkan saya melepas tanpa membebaskan di NAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi daripada semua 47 pertuduhan pecah amanah rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana yayasan akal budi Hakim Datuk Colin Lawrence Sikwera memberi keputusan itu selepas mendengar 11 alasan yang dikemukakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar untuk menghentikan proceeding case berkenaan Jabatan Peguam Negara ataupun AGC memaklumkan permohonan pihak pendakwaan untuk melepas tanpa membebaskan DNA Ahmad Zaid daripada semua 47 pertuduhan dibuat berdasarkan alasan dikemukakan dan diterima oleh mahkamah Hakim Sikwera yang membuat keputusan tersebut menyatakan alasan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan adalah kuku nah saudara-saudara setelah keputusan mahkamah untuk melepas tanpa membebaskan Zaid akhirnya beberapa pemimpin yang terkenal telah bersuara salah satunya pemimpin dari parti yang menyokong kerajaan perpaduan sendiri yaitu Syed Sadik yaitu ahli parlimen muat ataupun presiden muda berkaitan dengan ini bahkan banyak lagi respon-respon dari kepimpinan politik yang lain berkaitan dengan keputusan mahkamah yang telah melepas tanpa membebaskan Ahmad Zaid Hamidi nah saudara-saudara adakah di sini Ahmad Zaid Hamidi kemenangannya ataupun pembebasannya itu bakal ditarik balik ataupun mungkin pembebasannya itu akan terus kekal bahkan bukan lagi DNA tapi akan bebas sepenuhnya nah itu menjadi persoalan saudara-saudara artikel dari Sinar Harian SPRM siasat lanjut kes pecah amanah rasuah libat yayasan akal budi selamat menikmati